Gue cuma satu kata lah buat ini. Impossible, man. Terjadi cecet antara saya dengan Don Cino. Food have to have a character. It needs more death. Perlu more character. Bebek, apa tadi? Bebek goreng Sulawesi. Jadi gue cobain yang katanya per karakter, tapi buat gue I'm so sorry, but nothing special to me. To start, start, start. Baik, baik. Always good. Ah, kebetulan lagi di Jakarta, ya. Baru balik, dan ada undangan terbuka dari pihak Holy Wings. Ya, saya juga melihat. So, saya pengen tahu ini maunya apa sih? Ini apakah Don Cino itu berani segamblang itu di depan saya? Jadi, ya udah samperin aja lah. Hahaha. Berani dalam arti apa nih? Berani bersuara sih, berani. Saya ada di masa ini. Saya prefer yang pertama ya. Oh, non. Well, terjadi sedikit penjelasan dan cicat antara saya dengan Don Cino dimana, it's all about character. Food, food have to have a character. Ya, disini, waktu pertama dipesenin oleh oleh Elson Elson itu kurang. Ya, saya bukan menganggap diri saya siapa gitu ya, bukan. But, saya orang yang di industri yang sama. Sengaja saya terserah pilih pesenin apa aja. Seharusnya mereka atau pihak Holy Wing memesankan hidangan yang memang benar-benar terjamin khas Holy Wing, terjamin enak, dan mungkin yang terlaris ya. Tapi terlaris, tidak terlaris itu bagi saya itu nggak pernah jadi masalah. Karena disini saya bukan masyarakat umumnya. Kalau makanan secara garis besar harus punya character. Jadi dipesenin oleh Elson, cukup mengecewakan karena salted egg. Itu tadi saya udah jelaskan. Nothing wrong with salted egg. Tapi salted egg is so 2010-2012. If you still gonna do salted egg and make money out of salted egg, tolong dong make something yang benar-benar pecah di mulut. Terus untuk Korean Chicken Wings Oke, namanya Korean. Tapi kenapa Korean gitu? Karena hanya pakai gojujang dan biji wijen. Hmm... It needs more death. Perlu more character. Kalau kita tidak bilang itu adalah Korean, saya yakin tidak akan ada yang tahu is Korean. So... Upset. Dia menyahampiri saya dengan sopan. Dan terjadilah tanya-menjawab. Sampai akhirnya saya mengeksplain What is food that have character? Bebek goreng Sulawesi. Ya, yang itu akan menjadi seperti rice bowl. Ya, di serve over rice. Karena di Holy Wing kayaknya akan susah ya makan bebek goreng, nasi. Terus ini jadi kita make it simple. Rice bowl. Yang tinggal dimakan. Oke. Yang satu lagi karena it's Holy Wings, kita bikin Chicken Wings. But it's Mexican Chicken Wings. 10 ribu. Satu minggu. 35 atlet. Dua menu. Kalau sampai tidak reach 10 ribu, kayaknya Holy Wing selain mesti cari eksekutif chef yang baru, carilah tim marketing yang baru. Oke. To be honest, saya lebih tertarik untuk mentoring Don Cino sih. I've got all position. I've been through. I've been, you know, been there, done that. Just because over job, executive chef, mau nilai harganya tinggi, it doesn't intrigue me anymore. You know, tapi untuk seorang yang lebih junior, dengan ambisi yang kuat, skill, fashion ada, tinggal di Asah. If I can help them happen, itu lebih puas bagi saya. well, it's easily, yeah, Chef Arnold, it's my partner. I know him better. He cooks better. Well, saya nggak pernah makan-makanan Wilgos. Wilgos is the, sangat famous ya, with what he does. He's good. Proud of him. Tapi kalau dipilih, saya pilih Don Cino. Masih sama, ngeliat orang pake hidung, jalannya masih begitu, tapi bisa masak lah. Well, siapa yang ngeliat dia, mikir dia nggak rauh kan? Well, gue ngobrol secara profesional sih. Well, sekali lagi gue tekamin ya, gue nggak punya personal problem, atau, nothing personal lah to him. Ya, gue respect sama dia sebagai senior, ya, di dunia professional kitchen. Tapi, eh, ya buat gue, his time is done lah. Remember, nomor 10 di Barcelona, sebelum Messi itu, Ronaldinho. Ronaldinho kan lebih tua, Messi lebih muda waktu itu. Well, ya gue, gue, gue cobain pas dia, gue minta tolong masak, ngajarin gue, apa itu, karena kan dia sebelumnya bilang makanan gue, harus berkarakter, ya kan, karena nggak ada karakternya, dan, ya, kurang kuat lah, gitu lah. Jadi, gue cobain, yang katanya berkarakter ya, tapi buat gue, I'm so sorry, but, nothing special to me. Ya, namanya makanan, seorang chef ya, masak sih nggak mungkin, nggak eatable lah. Pasti eatable. Ya, kan, bisa dimakan, belum tentu, bikin gue, happy banget. Ya, kalau ditanya kayak gitu, udah pasti masakan gue lah. Seminggu, 10 ribu. 10 ribu itu, angka yang besar loh. Harus menu, se-legend, chicken wing, salty take gue, baru bisa. Buat yang tadi sih, berat sih buat gue. bebek, apa tadi? Bebek goreng, Sulawesi. 10 ribu. Dalam waktu itu seminggu. Gue cuma satu kata lah buat ini. Impossible, nggak mungkin. Gue sujud sama dia, kalau bisa. Beneran. Nih, gue sujud nih beneran, sama dia. Gue mau belajar, ajarin gue, beneran, masak yang bener dah. Berarti kan, makanannya enak dong, kalau udah bisa laku 10 ribu gitu. Iya. Gue cium kakinya, kayak gue nyium kaki ibu gue. Cuman gara-gara ini? Iya. Ya, terserah kepada Bapak Ivan Tanjaya aja. Berani lah, masa gue berani lawan Chef Juna, nggak berani lawan Chef Arnold? Sekarang logikanya gini, gue aja berani. Ini dari yang, jawaban gue pertama tuh udah menjawab semuanya. Kalau gue berani lawan Chef Juna, otomatis Chef Arnold mah udah bedalah. Tuh, kayaknya, lawan BK2 ya. Cheers. -